Oke, selamat pagi. Kita lagi ada di Kutabek, Pitchfront Hotel. Untuk menunggu dan menjemput tamu, menuju ke Nusa Penida, Thailand, Bali. Mantap. Oke, sampai ketemu di pelabuhan, menuju ke Nusa Penida. Kurang lebih berjalanan menuju ke pelabuhan 30-40 menit. Oke, kita sudah sampai di pelabuhan dan suasananya sangat ramai karena hari Sabtu. Kebetulan banyak yang menuju ke Nusa Penida. Hari ini kita didampingi oleh Bokjero Ayu Suwantri, selaku mitra guide lokal yang ada di Bali. Pelabuhan yang kita gunakan memiliki dermaga yang sangat bagus sekali yaitu jembatan dermaga menyambung ke dermaga apung dan langsung ke speedboat atau ferry yang menghubungkan Bali dan Nusa Penida. Sehingga dijamin tidak basah karena naik turun ke pantai seperti pelabuhan yang ada di Sanur. Kita duduk di paling depan karena masih kosong. Suasana di pagi ini sangat cerah sekali dan sangat menunggu sekali. Akan tetapi ombaknya agak kenceng sehingga ketaran kapal atau pasbuknya sangat terasa sekali. Tapi masih aman, it's okay, tidak ada masalah. Kurang lebih setelah 30 menit kita sampai di pelabuhan Nusa Penida. Dan ternyata pelabuhannya itu baru. Kebetulan kita berada di depan sendiri dan pintunya itu di belakang sehingga kita jalannya itu paling belakang akhirnya. Ternyata pelabuhan ini sangat bagus sekali karena masih baru dan kelihatan sangat privat karena pelabuhannya itu ada bentengnya sebelum sandar. Jadi suasana itu sangat bagus sekali dan pemandangannya sangat indah sekali. Singkat cerita, setelah dari pelabuhan kita dijemput sama mitra atau tim kami yang ada di Nusa Penida untuk berpindah menggunakan mobil menuju ke objek-objek wisata yang ada di Nusa Penida. Karena medanya atau jalannya itu sangat kecil sekali, tidak bisa menggunakan minibus atau elev atau high-ace, kita pakai dua mobil kecil yaitu Avanza. Selanjutnya dari kapal, kita hakim. Dengan ada, dok, tidak apa-apa. Ini habis itu baru, nanti itu. Oke. Sebetulnya ini, anggot. Kalau tuanya nanti kan jam 12 itu kalau mau itu cuma bisa bisa disemput aja. Kalau tuanya itu mau milik ranking untuk propon itu. Oke, tuing aja nanti pak, conditional aja. Yang penting kita snorke dulu ya. Ya, kalau nanti anak-anak perlu lebih tapi satu. Kalau luang lagi ada tempat kanan lebih dekat. Oke, siap. Kaspol. Kiki, Hayakiki, Pak Indra. Masa apa, Andi. Ini pelukis ya? Iya, apa, Andi. Masa hati, bijaya. Ini hari. Pak dosen. Setelah 15 menit kita menggunakan mobil. Dari pelabuhan menuju ke tempat tujuan yang pertama yaitu snorkeling di Nusa Penida. Kita pakai dulu dan jalan kaki kurang lebihnya 5 sampai 10 menit dari parkiran menuju ke basecampnya. Sebelum kita snorkeling, kita harus berganti pakaian dulu dan barang-barang bisa ditinggal di basecamp. Ada mbok jeru yang tempe untuk menjaga barangnya. Oke, selamat pagi, setengah siang. Nusa Penida. Ah, mantap guys. Kita bersiapan untuk snorkeling. Menikmati keindahan kekayaan di bawah laut yang ada di Nusa Penida. Sekali, airnya suni sampai dasar laut. Diperkirakan waktu untuk snorkeling yaitu 2 sampai 3 jam. Jadi kita start jam 10, kurang lebihnya nanti jam 1 baru kembali ke basecamp lagi. Karena kita cuma 8 orang, kita pakai private boot yang ukurannya kecil. Pak banyaknya. Setelah mendapatkan materi atau briefing dari tim yang mendamping kita untuk snorkeling, kita langsung menuju ke spot yang pertama. Sepanjang perjalanan, banyak resort yang kita bisa lihat. Yang langsung pemandanya view laut. Dan tamu kita tidak akan melewatkan momen yang sangat indah sekali ini untuk berfoto bersama. Dan kita sudah sampai di spot yang pertama. Oke, kita sampai di spot pertama. Ternyata ini buahnya kapal kayak disini. Karena di spot yang pertama ini ombaknya sangat terasa, tamu kita jadi ragu. Mau nyemplung, takut ombaknya itu membawa kita atau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Meskipun sudah ada penamping, tapi kita harus melihat dulu di samping kanan kiri kita ada beberapa wisatawan dari mancanegara yang langsung bisa menikmati pemenangan di bawah laut. Kebetulan ada ikan pari yang lagi menepi, ikan yang sangat gude banget dan menjadi repitan untuk berenang bersama ikan pari. Ternyata momen ini sangat langka dan sangat ditunggu-tunggu atau dicari-cari oleh turis mancanegara untuk berenang dan cenorping bersama ikan pari yang ada di sekitaran Nusa Penidah. Nah tempat kita ini adalah spot favorit di mana ikan pari itu biasanya minggir, tapi tidak selalu ada. Tidak lama kemudian pemandu kita turun ke laut terlebih dahulu. Untuk memandu kita bagaimana caranya untuk bersenorkling dengan benar dan bisa menikmati pemandangan yang ada di bawah laut. Termasuk mengejar momen berenang bersama ikan pari. Pemandangan laut di Nusa Penidah kali ini sangatlah indah sekali. Lautnya itu sangat biru dan sangat jerni sekali bisa dilihat dari atas kapal. melihat dasar laut yang begitu indahnya dilihat oleh mata dan bisa menikmatinya dengan cara beraktifitas, senorkling, berenang, ataupun diving, dan lain sebagainya. Momen seperti ini sangat asik sekali dan sangat diharapkan oleh semua peserta karena untuk menuju ke sini akumidasnya tidak murah pastinya sedikit lebih menguras uang atau kocek maka dari itu kita harus bisa menikmatinya dengan sebaik mungkin. Suasana di kapal sangat terasa sekali ombaknya kanan, kiri, kanan, kiri tapi dengan melihat keindahan yang ada di Nusa Penidah ini terutama di sepot yang pertama ini tidak terasa. Nusa Penidah ini sangat bisa kita nikmati. Tangga-tangga Mas, depan Heman, ya itu Mas. Nanti Mas, ini kita latihan dulu ini. Tidak lama kemudian, salah satu dari peserta kita ada yang mau naik dulu dan yang lain bisa melanjutkan aktivitas kembali untuk menikmati keindahan alam yang ada di bawah lautan Nusa Penidah. Sementara yang lain masih menikmati mengejar momen untuk berenang bersama atau bersenorgung bersama ikan pari yang ada di tepian. dan ketika turis dari Macanegara itu tahu bahwa ada ikan pari yang ada di tepian itu langsung menyerang. Jadi, pemandunya itu bilang jam, jam, jam there is a fish itulah. Pokoknya bahasa Inggrisnya seperti itulah. Saya kurang paham juga. tapi bangun peri itu langsung menyerang. Dan tak lama kemudian, peserta kita sudah minta naik ke kapal lagi. karena mungkin cukup dirasa untuk menikmati di spot yang pertama ini. Lumayan capek karena mungkin tidak terbiasa yang betul memang ombaknya itu sangat terasa sekali ya. Jadi kita itu terumbang aming oleh ombak yang ada di sini. Dan kita bisa lihat di belakang sana itu turis dari Macanegara. Semua menikmati pemandangan yang ada di bawah laut. Karena terumbu karangnya itu bagus kan. Sekaligus momen untuk berenang sama ikan pari yang sangat gede banget itu pas momennya. Jadi tidak setiap pari ada. Ini adalah momen yang memang kebetulan ada ikannya ikan parinya. sangat asik sekali. Dan kita lanjut ke spot yang kedua. Ternyata di spot ini adalah spot di mana kalau kalian pernah dengar Angel Bilabong ya tempatnya di sini tapi bedanya kita dari bawah atau dari lautannya dan di ujung sana mungkin tidak terlalu kelihatan karena ini kamera. Di atas sana banyak mobil berparkiran dan para wisatawan berada di atas sana. Jadi kita menikmati momen ini dengan ambil foto dan mendokumentasikan dengan baik. Nah ini adalah foto-foto kita meskipun terumbang ambing oleh ombak yang waktu itu sangat terasa sekali ya. Nah di belakang itu adalah watu bolong itu ya atau lubangnya seperti jembatan itu ya. Tapi di dalamnya ada namanya broken beach. Nah sebelahnya adalah Angel Bilabong. Dan momen ini sangat asik sekali dan nanti kita tampilkan foto semuanya. Dan ini adalah pemandangan broken beach dari atas ketinggian atau dari baliknya laut. Jadi dalamnya setelah ada watu bolong ini pemandangnya seperti ini. Kalian bisa bayangkan betapa indahnya alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan untuk wajib kita nikmati dan kita syukuri. Dan ternyata kita di bawahnya guys kita bisa menikmati pemandangan watu bolong ini dengan berfoto mengambil dokumentasi dengan Angel yang terbaik dan semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendokumentasikan foto masing-masing. Satu persatu kita ambil foto yang terbaik guys. Jadi momen ini memang sangat kita kondisikan dan kebetulan umbaknya itu agak terasa guys. Jadi setengah agak panik juga untuk mengimbangi bagaimana kita tidak terjatuh. Setelah semuanya selesai untuk mengambil dokumentasi tinggal saya ini guys. Supaya saya juga punya dokumentasi bahwasannya kita sudah pernah snorkeling di Nusa Penidak Bali. oke kita lagi di Crystal Bay Nusa Penidak mantap kita eksplor lewat speedboat guys jadi biasanya lewat atas bawah lanjut di sepot yang berikutnya ombak sangat tenang sekali dan tidak menakutkan seperti di sepot yang pertama tadi dan ini adalah momen dimana kita bisa melihat dan menikmati alami lautan yang sangat indah sekali guys oke ready ya foto sip hehehe ready hehehe hehehe oke foto bermat foto bermat oke ini bagus guys bawahnya sumpah oke oke guys kalian yang mau ke Nusa Penidak bisa menikmati wahana atau aktivitas snorkeling kayak kita ini guys ada berbagai spot foto kamu bisa melihat trumbu karang ikan nimu ikan pari ikan sembuh warang ada guys disini ada berbagai spot foto lalu tempat memantap oke lanjut karena airnya jowernih penyempol kaya ini ini menurut oke siap oke kesona kesona gak papa oke Ayo satu-satu naik Lanjut kita ke spot yang terakhir Sebelum kita mendarat ke tepian lagi Mantap guys, pemandangannya sangat indah sekali Dan kalian yang belum pernah ke Nusa Penidak Wajib sekali datang ke sini Untuk melakukan aktivitas snorkeling Oke, let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah bersediri mandi dan sholat duhur Kita menuju ke lokal resto yang ada di Nusa Penidak Untuk lunch atau makan siang Untuk menunya memang ada berbagai menu yang sudah kita siapkan Dengan settingan family Dan tak lupa kita siapkan kelapa muda dan buah segar Setelah makan siang atau lunch Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Klinking Beach Di mana obyek ini adalah merupakan obyek ikonik daripada Nusa Penidak Bali Namun perjalanan menuju ke Klinking Beach sangat terjal sekali Ini naik turun menikung kanan kirinya sangat ekstrim sekali Dan jalannya itu sangat kecil tidak lebih dari 2,5 meter Jadi untuk berpapasan kita harus berhenti salah satu Mengarah salah satu Atau kalau tidak kita pasti crash di jalan Setelah beberapa lama Kurang lebih 5-10 menit dari pergiran menuju ke support Klinking Beach Kita harus tracking Untuk menuju ke support Yang dimana itu menghasilkan foto yang sangat excited Dan sangat bagus sekali Oke sahabat Sutama Trend Travel Dimana pun kalian berada Kita lagi ada di Klinking Nusa Penidak Bali Silahkan nyapa ke sini Tak saja geser ke atas Ingat pisah tak ingat Sutama Karena ini sangat wajib kalian tunjuk Sumpah Luar biasa Oke guys Ini adalah perjalanan kita trekking Memang untuk mendapatkan gambar yang bagus itu memerlukan perjuangan yang sangat Sangat-sangat luar biasa guys Seperti yang kita lakukan ini ya Bersama tamu-tamu Atau bersama peserta Dari P2PM Finanskesehatan Kaupaten Lamungan Semangat saja tidak cukup guys Diperlukan tekat yang betul-betul bulat Dan ini adalah proses pengambilan video dan gambar atau foto yang berhasil kita dokumentasikan Dengan apa adanya Nanti kita tampilkan di belakang video ya Jadi hasil-hasil foto kita selama di Nusa Penidak Kita tampilkan semua Dan kita harus trekking lagi Naik ke atas untuk mendapatkan support yang satu ini Tapi dengan cara seperti ini guys Jadi guide kita Naik pohon di atas sana Untuk mendapatkan view di belakang kita Jadi pantainya itu Pantai Klinging Beachnya itu bisa kelihatan Dan berikut kita tampilkan beberapa foto yang berhasil kita dokumentasikan Klinging Beach adalah icon daripada Pulau Nusa Penidak Tapi untuk mendapatkan foto yang seperti ini Kalian harus tahu dimana cara untuk mengambilnya Kayak yang sudah kita tampilkan tadi ya guys Kalian harus naik ke pohon Biar bagus fotonya Oke kalian yang mau kesini langsung hubung kita ya Oke This is a one day trip Nusa Penidak With Sutamatur and Travel You can be snorkeling, diving, and explore by car And buy motorcycle To explore Nusa Penidak Ingat wisata Ingat sutama Kalian yang mau menghubungi kita Bisa langsung WA ke nomor admin 082-331-437880 Kami siap 25 jam guys Untuk pelayanan, servis, jasa talk and travel, all domestic, and mancanegara Khususnya ke Singapura Oke demikian kita kembali lagi ke Bali Sekitar pukul 16.00 Kita sampai di kantor kecamatan Yang mana ini adalah tempat pelabuhan Nah ini pelabuhnya guys Bagus banget Pelabuhan Nusa Penidak Kita menuju ke Speedboot Untuk kembali ke Bali Terima kasih semuanya Kita ketemu lagi di Bali Di kapal Speedboot ini Kalian bisa naik ke lantai 2 Atau lantai 1 Seperti kita ini ya guys Supaya gampang nanti turunnya ya Oke setelah sampai di pelabuhan kembali Ombaknya sangat besar sekali Dan membuat saya terguncang-guncang Dan lupa untuk merekamnya guys Terima kasih See you next trip Nusa Penidak Nusa Penidak Nusa Penidak